Jakalola, Jilid 14. Siapakah tiga orang sakti ini? Seperti dapat diketahui dari percakapan antara si Jangkung dan si Pendek yang didengarkan oleh Lisi tadi, si Jangkung adalah seorang tokoh dari barat berbangsa India sebelah timur, seorang pertapa dan pendeta yang disebut Maharsi, pendeta agung. Maharsi ini merupakan kakak seperguruan dari Ang Hwe Asem Cimui, yaitu Kui Chiao, Kui Biao dan Kui Chiao. Sebagaimana kita ketahui, Kui Biao dan Kui Chiao sudah tewas ketika Ang Hwe Asem Cimui bentrok dengan pendekar buta beserta teman-temannya, adapun Kui Chiao sekarang menjadi ketua Ang Hwe apa yang berjuluk Ang Hwe Anionio. Sudah bertahun-tahun lamanya Ang Hwe Anionio menaruh dendam pada pendekar buta karena kematian kedua orang saudaranya, dan untuk membalas dendam dia telah minta bantuan Maharsi. Tetapi, karena maklum betapa lihainya pendekar buta, mereka berdua menunda niat membalas dendam ini dan masing-masing menggembleng diri lebih dahulu untuk membuat persiapan menghadapi musuh lama yang amat sakti itu. Adapun si pendek itu adalah seorang tokoh dari daerah Mongol. Boi Sianjin dahulu mempunyai seorang suheng, kakak seperguruan, bernama Kacong Ho Atsu yang telah lewas di tangan Raja Pedang Tan Beng San oleh karena maklum betapa lihainya musuh besar ini. Boi Sianjin tidak tergesa-gesa dan berlaku sembrono, tetapi dia malah menyembunyikan diri untuk meyakinkan sebuah ilmu ampuh untuk menghadapi musuhnya. Dia lalu mengembleng diri selama 20 tahun lebih dan sekarang dia mulai turun dari tempat persembunyiannya untuk mencari musuh lamanya, yaitu Raja Pedang Ketua Tai San Pai. Di tengah perjalanan kebetulan dia bertemu dengan Maharsi dan kebetulan pula terlihat oleh Lisi. Hawesyo tua renta yang tinggi besar dan amat lihai itu bukanlah seorang yang tak dikenal para pembaca cerita pendekar buta. Dia bukan lain adalah Bok Hawesyo, seorang tokoh yang amat terkenal dari perkumpulan besar Siaulimpai. Akan tetapi, berbeda dengan para Hawesyo Siaulimpai yang terkenal sebagai pendekta-pendekta berbudi yang hidup suci dan biasanya menggunakan ilmu silat dari Siaulimpai yang hebat untuk membela kebenaran dan keadilan. Bok Hawesyo ini semenjak dulu merupakan seorang anak murid atau tokoh yang murtad. Ilmu kepandainya memang tinggi dan lihai sekali. Bahkan boleh dibilang bahwa jarang ada tokoh Siaulimpai yang dapat menandinginya, kecuali para pimpinan dan ketuanya saja. Di dalam cerita pendekar buta diceritakan betapa Bok Hawesyo ini, 20 tahun yang lalu, dapat terbujuk oleh mereka yang memusuhi pendekar buta serta kawan-kawannya. Akhirnya dia ditawan oleh Tian Kilosu, yaitu seorang tokoh Siaulimpai yang sakti dan menjadi suhengnya sendiri, lalu dibawa kembali ke Siaulimpai. Seperti sudah menjadi peraturan keras Siaulimpai bila ada anak murid menyeleweng, Bok Hawesyo dihukum di dalam kamar penunduk nafsu selama 10 tahun lah tidak boleh keluar dari kamar yang pintunya disegel dengan tulisan Hu, surat jimat, hanya diberi makan melalui lubang sehari sekali, dan diharuskan bersemedi serta menindas hawa nafsu duniawi. Karena yang menjaga agar hukuman ini terlaksana baik adalah Tian Kilosu sendiri, Bok Hawesyo tidak berdaya dan terpaksa dia menyerah. Suhengnya itu terlampau sakti baginya. Akan tetapi sesungguhnya hanya pada lahirnya saja dia menyerah. Di dalam hatinya dia menjadi marah dan sakit hati terhadap pendekar buta, raja pedang, serta lain-lainnya yang dianggapnya menjadi biang kela di penderitaannya ini. Diam-diam dia bersemedi untuk menggembeleng diri, memutpuk tenaga dan mendalami ilmu silat dan ilmu kesaktian di dalam kamar kecil 2 meter persegi itu. Saking tekunnya melatih diri, sudah 10 tahun lewat dan sudah lama Tian Kilosu yang amat tua itu meninggal dunia, akan tetapi dia malah tidak mau keluar dari kamar hukuman ketika pintu dibuka sendiri oleh ketua Siao Lim Pai, yaitu Tian Senglosu. Akhirnya dia dibiarkan saja karena hal ini dianggap malah amat baik dan bahwa Bok Hwesyo agaknya sudah mendekati ambang pintu kesempurnaan. Demikianlah, setelah bertapa menyiksa diri selama 20 tahun, pada suatu malam para Hwesyo Siao Lim Pai kehilangan Hwesyo tua yang mereka anggap hampir berhasil dalam tapanya itu. Tidak ada seorang pun di antara para tokoh Siao Lim Si itu menduga bahwa kepergian Bok Hwesyo kali ini adalah untuk mencari musuh-musuhnya yang dia anggap telah membuat dia menderita selama 20 tahun untuk membalas dendam. Dan secara kebetulan sekali dia melihat Maharshi dan Bok Hwesyan Jin yang sudah dia kenal namanya. Gembira hatinya mendengar bahwa mereka berdua itu pun mempunyai tujuan yang sama, maka ia kemudian muncul sambil menangkap dan melemparkan tubuh gadis yang dia ketahui sejak tadi mengintai. Sengaja dia menggunakan tenaga sakti dalam lemparan itu untuk menguji kelihayaan dua orang tokoh utara dan barat yang akan menjadi teman seperjuangan dalam menghadapi musuh-musuh besarnya yang sakti, yaitu Pendekar Buta, Raja Pedang dan teman-teman mereka. Maharshi dan Bok Hwesyan Jin selama 20 tahun bersembunyi di tempat pertapaan masing-masing dan sudah lama tidak turun gunung. Karena itu mereka tidak mengenal Hwesyo Tua Renta yang tinggi besar dan bermuka pucat seperti mayat itu. Ketika mereka tadi memandang wajah pucat tak berdarah itu, sebagai orang-orang sakti hanya dengan sekilas pandang saja mereka maklum bahwa Hwesyo Tua itu benar-benar sudah menguasai ilmu mukjijat yang dinamakan Ikyong Hoan Hiat, memindahkan jalan darah. Hanya orang yang sinkang atau hawa sakti dalam tubuhnya sudah dapat diatur secara sempurnalah yang akan dapat menguasai ilmu Hoan Hiat ini yang berarti bahwa Hwesyo itu sudah mencapai titik yang sukar diukur tingginya. Sekarang melihat tubuh seorang gadis muda melayang ke arah mereka, tahulah kedua orang itu bahwa Hwesyo Tua ini hendak menguji kesaktian. Mereka tidak mengenal Lisi dan biarpun jelas bahwa gadis itu mengintai, namun mereka tidak tahu apakah gadis ini musuh atau bukan. Namun karena gadis itu sudah dilontarkan ke arah mereka, Maharsi mengeluarkan suara melengking tinggi sambil mendorongkan kedua lengannya ke depan, ke arah tubuh Lisi sambil mengerahkan sinkang dengan tenaga lembut. Demikian pula Bowie Sian Jin yang mengeluarkan suara berkokok sambil mendorongkan lengannya, juga dengan tenaga lembut karena seperti Maharsi, dia pun tak mau melukai atau mencelakakan gadis yang tak dikenalnya. Untung bagi Lisi bahwa dia telah berlaku hati-hati dan cerdik, tadi tidak menggunakan ginkang untuk berusaha melarikan diri, karena ternyata Bok Hwesyo hanya sementara saja melepaskan dirinya. Begitu kedua orang kakek itu menyambut, Bok Hwesyo sudah menggerakkan lengan lagi ke arah tubuh yang melayang itu. Lisi merasa betapa ada tenaga berhawa panas yang hebat sekali datang menyambar dan menyanggap bunggungnya dari belakang. Ketika itu, dari depan datang menyambar dua tenaga gabungan dari kakek jangkung dan kakek pendek. Gabungan tenaga ini lalu bertemu dengan tenaga Bok Hwesyo sehingga tubuh Lisi yang tergencet di tengah-tengah di antara dua tenaga sakti yang saling bertentangan itu berhenti di tengah udara, seakan-akan tertahan oleh tenaga mukjijat dan tidak dapat jatuh ke bawah. Memang hal ini sebetulnya tampak amat tidak masuk di akal, karena menyalahi hukum alam. Akan tetapi harus diakui bahwa di dalam tubuh manusia terdapat banyak sekali rahasia-rahasia yang belum mampu dimengerti oleh manusia sendiri, dan sudah banyak yang mengakui bahwa terdapat tenaga-tenaga mukjijat yang masih merupakan rahasia di dalam diri manusia. Di antaranya adalah sinkang, hawa sakti, yang selalu terdapat dalam diri setiap orang manusia. Hanya sebagian besar orang tidak pernah sadar akan hal ini dan karena tidak mengenalnya maka tidak kuasa pula mempergunakannya. Sebagai putri suami istri pendekar yang berilmu tinggi, sungguh pun tingkatnya belum setinggi itu, namun Lisi sudah maklum apa yang terjadi dengan dirinya. Dia dijadikan alat untuk mengukur tenaga sinkang. Andai kata diambil perumpamaan, dia merupakan sebatang tongkat yang dijadikan alat untuk main dorong-dorongan mengadu tenaga otot. Hanya dalam hal ini, bukan tenaga otot yang dipertandingkan, melainkan tenaga sinkang yang merupakan dorongan-dorongan dari jarak jauh. Lisi tidak begitu bodoh untuk mencoba-coba mengerahkan sinkangnya sendiri dalam arna pertandingan ini, karena hal ini akan membahayakan nyawanya. Kecuali kalau dia memiliki tenaga yang mengatasi tenaga tiga orang itu, atau setidaknya mengimbangi. Dia sengaja mengendurkan seluruh tenaga dan sedikit pun tidak melawan, tetapi dengan penuh perhatian dia lalu merasakan getaran-getaran hawa sakti yang saling mendorong melalui tubuhnya itu. Segera dia dapat menduga bahwa di antara tiga orang kakek itu, si Hwasyo tinggi besar inilah yang paling hebat tenaganya, juga tenaga sinkang Hwasyo ini yang mencengkeramnya. Akan tetapi bila dibandingkan dengan tenaga si jangkung dan si pendek yang digabung menjadi satu, ternyata Hwasyo tua itu masih kalah kuat sedikit. Inilah yang perlu diselidiki oleh Lisi dalam waktu singkat. Tentu saja ia tak sudi menjadi alat mengukur singkang seperti itu, karena kalau dibiarkan saja, akibatnya amatlah buruk. Jika hanya berakibat tenaga singkangnya sendiri melemah saja masih belum apa-apa, akan tetapi kalau ada kurang hati-hati sedikit saja dari ketiga orang itu, ia bisa menderita luka parah di sebelah dalam tubuhnya. Lisi sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah mengukur tenaga semua orang yang bertanding, tiba-tiba saja ia mengeluarkan jeritan keras sekali sambil mengerahkan sinkang di tubuhnya, membantu atau lebih tepatnya menunggangi tenaga gabungan si jangkung dan si pendek, kemudian dia turut mendorong hawa Hwasyo tinggi besar yang mencengkeramnya. Benar saja perhitungannya. Bok Hwasyo yang sudah merasa lelah dan tahu bahwa jika adu sinkang ini dilanjutkan dengan dikeroyok dua dia tentu akan kalah, tiba-tiba menjadi terkejut karena dorongan pihak lawan menjadi makin kuat. Terpaksa dia mendengus dan menurunkan kedua lengannya. Begitu terlepas dari genjetan dari kedua pihak, tubuh Lisi terlempar ke bawah. Namun gadis cerdik ini sudah menggunakan ginkangnya dan melompat dengan selamat ke atas tanah. Sedikitpun ia tidak terpengaruh atau menjadi gugup meski baru saja ia terbebas dari ancaman bahaya mautlah malah segera menggunakan kesempatan untuk mengadu mereka demi keselamatannya sendiri, karena kalau tiga orang itu bersatu memusuhinya, terang ia akan celaka. Hem, Hwasyo sudah tua rentah, mestinya berlaku alim dan budiman terhadap orang muda, kiranya justru sebaliknya, datang-datang kau menghina. Jelas bahwakah sengaja hendak menyombongkan kepandayanmu kepada aku orang muda dan selain itu kau pun memandang rendah pada dua orang locian puang, orang tua gagah, ini. Hem, Hwasyo tua rentah, betapapun ingin kau menyombongkan kepandayan, kenyataannya dalam adu tenaga tadi kau telah kalah. Bok Hwasyo tercengang, demikian pula Maharshi dan Bawisyanjin. Ucapan terakhir dari gadis itu membuktikan bahwa Lisi bukanlah orang sembelarangan dan malah mengerti akan adu singkang tadi serta dapat mengetahui pula siapa kalah siapa menang. Perhitungan Lisi memang tepat. Ucapannya tadi membuat kedua telinga Bok Hwasyo menjadi merah sehingga kelihatannya aneh sekali, mukanya demikian pucat tapi kedua telinga merah seperti dicat. Siapa yang kalah? Biar Maharshi dari barat dan Bawisyanjin dari utara terkenal liai, dikeroyok dua sekalipun pinceng tidak akan kalah. Bocah liar, kau lancang mulut Bok Hwasyo menggoyang-goyang lengan bajunya. Akan tetapi Lisi yang cerdik tidak bergerak dari tempatnya. Kalau menyerang dan merobohkan aku orang yang patut jadi cucu buyutmu, apa sih gagahnya? Tetapi mengalahkan kedua orang lociampuoy yang sakti ini. Huh, omong sih gampang. Kalau kau bisa menangkan mereka tak usah kau bunuh aku akan menggorok leherku sendiri di depanmu. Dibakar seperti itu, keangkuhan Bok Hwasyo langsung tersinggunglah tersenyum lebar menghampiri Maharshi dan Bawisyanjin, mementang kedua lengannya sambil berkata, Hayo kalian layani aku beberapa jurus, baru tahu bahwa Pinceng, aku, lebih unggul daripada kalian setelah berkata demikian. Hwasyo tua tinggi besar ini sudah menggerakkan kedua lengan bajunya yang meniupkan angin pukulan seperti taufan. Maharshi dan Bawisyanjin sangat terkejut. Akan tetapi sebagai orang-orang sakti yang berkedudukan tinggi, tentu saja mereka tidak sedih dihina oleh Hwasyo yang tidak mereka kenal ini. Cepat mereka bersiap, Maharshi menangkis dengan gerakan lengan dari atas ke bawah, adapun Bawisyanjin telah berjongkok dan dari mulutnya keluar suara berkokok seperti katak buduk. Di lain saat, tiga orang sakti ini sudah bertempur dengan gerakan lambat namun setiap gerakan mengandung Sinkang dan Iwokang yang sanggup membunuh lawan dari jarak jauh. Hebat bukan main. Inilah yang diharapkan oleh Lisi. Jalan satu-satunya bagi keselamatan dirinya adalah mengadu tiga orang sakti itu agar supaya dia dapat menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Maka begitu tiga orang itu saling gempur dengan gerakan lambat namun mengandung tenaga dasyat, Lisi segera menyelingap ke belakang batang pohon dan siap hendak melarikan diri. Hendak lari ke mana kau, bocah liar suara ini adalah suara bok Hwesyo. Tiba-tiba ada hawap pukulan yang dasyat menyambar ke arah Lisi. Gadis ini terkejut bukan main, cepat mengelak sambil melompat dan berak pohon di sebelahnya tadi patah dan tumbang. Wajah Lisi menjadi pucat. Bukan main hebatnya Hwesyo tua itu yang dalam keadaan dikeroyok dua oleh Maharshi dan Boi Sianjin, tetapi masih tetap dapat melihatnya dan mengetahui niatnya melarikan diri, bahkan dari jarak jauh dapat mengirim serangan yang demikian dasyatnya. Huh, kau kira dapat lari dari bok Hwesyo? Hwesyo tinggi besar itu dengan sebelah tangannya menahan serangan Maharshi dan Boi Sianjin, sedangkan tangan kirinya kembali melancarkan pukulan-pukulan jarak jauh yang membuat Lisi melompat ke sana kemari dengan cepat. Ahaha, kiranya Bok Tai Suhau, guru besar dari Xiaoling Pai. Maaf, maaf. Boi Sianjin melompat mundur. Juga Maharshi yang sudah mendengar nama ini segera menghentikan serangannya. Lisi terkejut dan gelisah. Selaka, pikirnya. Tiga orang itu sudah saling mengenal dan agaknya tidak akan bermusuhan lagi, dan hal ini berarti tidak akan celaka. Menggunakan kesempatan terakhir selagi Bok Hwesyo terpaksa membalas penghormatan dua orang itu, ia cepat melompat dan mengerahkan ginkangnya. Akan tetapi tiba-tiba ada sambaran angin dari belakang. Lisi secepat kilat membanting diri ke kiri sambil mencabut pedang dengan tangan kanan dan merogoh ginciam, jarum pelak, dengan tangan kiri. Sambil membalik dengan gerakan lihai tateng, ikan lele meloncat, dia segera menggerakkan tangan kirinya, menyerang dengan jarum pelak ke arah bayangan Bok Hwesyo yang sudah melangkah lebar mengejarnya. Dalam keadaan terpojok ini, Lisi lenyap rasa takutnya dan siap untuk melawan dengan gagah berani sebagaimana sikap seorang pendekar sejati. Penyerangan Lisi dengan jarum-jarum pelak itu bukanlah hal yang boleh dipandang ringan. Ilmunya melepas jarum pelak adalah ilmu senjata rahasia yang dia pelajari dari ibunya dan boleh dibilang dia telah mahir dengan ilmu pek-pocoan yang timpuk tepat sejauh seratus kaki. Serangannya tadi sebetulnya lebih bersifat menjaga diri, sambil membalik melepaskan segenggang jarum sebanyak belasan batang untuk mencegah desakan lawan. Biarpun jarum-jarum itu hanya disambitkan dengan sekali gerakan, namun benda-benda halus itu meluncur dalam keadaan terpisah dan langsung menerjang ke arah bagian-bagian yang berbahaya pada perut, dada, leher, dan mata. Serangan ini masih disusul oleh terjangan Lisi sendiri yang telah memutar pedangnya melakukan serangan. Ternyata gadis muda yang cerdik ini, yang sekarang tahu bahwa tidak mungkin tidak akan dapat membebaskan diri kalau hanya lari dari Hwasyo Kosen itu, telah menggunakan taktik menyerang lebih dulu untuk mencari kedudukan baik sehingga dapat mengurangi besarnya bahaya menghadapi lawan yang lebih tangguh. Eh, kawanak Hoa San Paibok Hwasyo berseru pada saat lengan bajunya dikibaskan menyampok keruntuh semua jarum perak dan cepat dia menggerakkan tubuh ke belakang karena melihat bahwa sinar pedang gadis muda itu tak boleh dipandang ringan. Kalau sudah tahu, masih berani menghinaku Lisi menjawab dan kembali tangannya yang sudah menggenggam jarum perak bergerak menyambitkan jarum. Sekarang karena berhadapan dan dapat mencurahkan perhatian, Lisi memperlihatkan kepandainya, yaitu ia telah melepas jarum-jarum peraknya dengan gerakan boantian Hoa Bi, hujan bunga di langit, gerakan yang tidak saja sangat indah, akan tetapi juga hasilnya luar biasa sekali karena jarum-jarum itu tersebar mekar laksana payung, atau seperti hujan mengurung tubuh Mbok Hwasyo. Hebatnya, jarum-jarum itu kini mengarah jalan-jalan darah yang amat penting. Hohoho, siapa takut Hoa sampai Bok Hwasyo berseru. Tubuhnya tiba-tiba rebah bergulingan dan di lain saat dia sudah melompat berdiri sambil menggerakkan kedua tangannya. Benda-benda hijau lalu meluncur ke depan, menangkis jarum-jarum itu sehingga di lain saat rumput dan daun hijau yang tertancap jarum perak runtuh ke atas tanah. Kini Lisi yang kaget setengah mati. Kiranya kepandayan Hwasyo itu luar biasa sekali, sudah amat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada ibunya dalam hal menggunakan senjata rahasia. Baru saja Hwasyo tua itu mendemonstrasikan kelihayannya menggunakan senjata rahasia dengan ilmu cek yakui HWA, yaitu ilmu melepas senjata rahasia menggunakan bunga dan daun. Tadi hanya dengan rumput-rumput dan dedaunan yang direnggutnya sambil bergulingan, Bok Hwasyo berhasil memukul runtuh semua jarum yang dilepas oleh Lisi. Namun Lisi sama sekali tidak menjadi gentar atau putus asa. Cepat pedangnya sudah bergerak dengan jurus-jurus yang diagabungkan dari kedua ilmu pedang larisan ayah bundanya. Bok Hwasyo tercengang ketika dia mengelap dan mengebutkan ujung lengan baju nyala mengenal baik ilmu pedang Hoasan Pai, akan tetapi yang diperlihatkan gadis ini hanya mirip-mirip ilmu pedang Hoasan Pai, bukan ilmu pedang Hoasan Pai asli, namun malah lebih hebat. Yang amat mengherankan hatinya adalah hawa pukulan yang terkandung di dalam ilmu pedang ini, karena kadangkala mengandung hawa im yang menyalurkan tenaga lemas, akan tetapi di lain detik berubah menjadi hawa yang dengan tenaga kasar. Mirip dengan ilmu kepandayan yang dimiliki musuh besarnya, yaitu pendekar buta dan terutama raja pedang yang menjadi pewaris dari ilmu indi yang sin hoat. Selama 20 tahun ini, di dalam kamar kecil yang menjadi tempat dia menderita hukuman penebus dosa dan sekaligus menjadi tempat dia bertapa dan menggembleng diri, memang dia khusus mencari ilmu untuk menghadapi indi yang sin hoat. Karena itu, sekarang menghadapi ilmu pedang lisi yang memang mengandung penggabungan kedua hawa yang bertentangan ini, dia tidak menjadi bingung. Sepasang lengan bajunya lantas bergerak seperti sepasang ular hidup yang mengandung dua macam tenaga pula sehingga sebentar saja lisi sudah terdesak hebat. Memang kalau bicara tentang tingkat ilmu, tingkat lisi masih jauh di bawah tingkat kakek ini. Bok Hwasyo usianya sudah 80 tahun lebih dan selain memiliki ilmu yang amat ingri dari Siaulimpai, juga dia mempunyai pengalaman bertempur puluhan tahun lamanya. Hanya dua hal yang membuat tulisi dapat bertahan sampai 30 jurus lebih. Pertama, karena gadis ini memang memiliki ilmu kepandayan asli yang bersih dan sakti, kedua karena Bok Hwasyo sendiri merasa rendah untuk merobohkan gadis yang patut menjadi cucu buyutnya seperti dikatakan lisi tadi. Apabila dia mau mengeluarkan jurus-jurus simpanan yang mematikan, agaknya sudah sejak tadi lisi roboh. Namun, kini lisi benar-benar terdesak hebat, pedangnya tidak leluasa lagi gerakannya karena sudah terbungkus oleh gulungan sinar dua ujung lengan baju Bok Hwasyo. Gulungan sinar itu bagaikan lingkaran besar yang luar biasa kuatnya, yang meringkus sinar pedangnya, makin lama lingkaran itu menjadi makin kecil dan sempit. Ruang gerak pedang lisi juga makin sempit. Gadis itu mulailah mengeluarkan peluh dingin. Maklum dia bahwa Hwasyo ini benar-benar amat kosan dan sekarang sengaja hendak mengalahkannya dengan tekanan yang makin lama makin berat untuk memamerkan kepandayannya. Dia tahu bahwa akhirnya dia tak akan dapat menggerakkan pedangnya lagi kecuali untuk membacok tubuhnya sendiri. Hayo cepat kau berlutut dan minta ampun, mengaku murid siapa dan apa hubunganmu dengan ketua Taisan Pai berkali-kali Bok Hwasyo membentak. Karena melihat betapa ilmu pedang gadis ini mengandung gabungan Hawa Im dan Yang, dia menduga bahwa tentu ada hubungan antara gadis ini dengan musuh besarnya, si Raja Pedang. Lisi maklum bahwa Hwasyo ini tentu bukan sahabat baik kakeknya si Raja Pedang. Akan tetapi ia pun mengerti bahwa akhirnya ia akan mati, maka lebih baik baginya mati sebagai cucu Raja Pedang yang berani dan tak takut mati daripada harus mengingkari kakeknya yang merupakan seorang pendekar sakti yang bernama besar. Hwasyo jahat. Tak sedih aku menyerah. Kalau mau tahu, Butek Yamong Tan Beng San Ketua Taisan Pai adalah kakekku. Bok Hwasyo tidak menjadi kaget karena sudah menduga akan hal ini. Akan tetapi dia girang sekali karena sedikitnya dia dapat membalas penasaran terhadap Raja Pedang kepada cucunya. Bok Tai Suhau, kita tawan saja cucunya tiba-tiba Bowie Sian Jin berteriak. Betul kita jadikan cucunya sebagai jaminan Maharshi menyambung. Akan tetapi, tepat pada saat itu berkelebat tiga bayangan orang dan terdengar seorang di antara mereka berseru, Bok Suheng, tahan. Bok Hwasyo mengeluarkan seruan rendah bagaikan kerbau menengus. Akan tetapi dia cepat-cepat mundur sehingga Lisi merasa terhindar dari tekanan hebat. Wajah Lisi pucat, mukanya yang cantik penuh dengan keringat, akan tetapi sepasang matanya berapi-api penuh ketabahan. Menggunakan kesempatan ini, Lisi melompat mundur dan memandang kepada tiga orang pendatang baru yang menyelamatkannya itu dengan teliti. Orang pertama yang tadi berseru kepada Bok Hwasyo adalah seorang pendeta pula, seorang Hwasyo tua, sedikitnya berusia 70 tahun. Mukanya hitam dan ada cacat bekas korban penyakit cacar. Biarpun mukanya bopeng dan buruk, tapi sepasang meto Hwasyo ini membayangkan kehalusan budi dan kesabaran seorang pendeta yang sudah masak jiwanya. Hwasyo ini membawa sebatang tongkat kuningan dan kini dia berdiri tegak menghadapi Bok Hwasyo. Mereka saling pandang seolah-olah keduanya sedang mengukur kekuatan masing-masing dengan pandang mata. Hwasyo ini memang bukan orang sembarangan, sebab dia adalah Tiantilosu, seorang tokoh tingkat tiga dari Siaulimpai, masih terhitung adik seperguruan Bok Hwasyo. Ada pun dua orang yang lainnya adalah Tosu-Tosu dari Kunlunpai dan Kongtongpai, yaitu Sangbi Tosu tokoh tingkat tiga dari Kunlunpai dan Leng Ekcu Tosu tingkat dua dari Kongtongpai. Tiantilosu ini adalah seorang utusan Siaulimpai yang sengaja keluar dari pintu kuil untuk mencari Bok Hwasyo yang menghilang dari dalam kamar hukumannya. Di tengah jalan dia berjumpa dengan Leng Ekcu, sahabat baiknya. Kemudian setelah mendengar bahwa Suhengnya itu tengah dalam perjalanan melalui pegunungan Bayangkara, ia lalu mengejar dan ditemani oleh Leng Ekcu yang maklum betapa lihai serta berbahayanya Suheng temannya itu. Belum lama mereka memasuki daerah pegunungan ini, mereka bertemu dengan Sangbi Tosu yang juga mereka kenal sebagai tokoh Kunlunpai. Tosu ini sedang pulang menuju Kunlunsan di sebelah barat, maka mereka kemudian mengadakan perjalanan bersama. Kebetulan sekali mereka datang pada saat Lisi berada di ambang kematian di tangan Bok Hwasyo, maka cepat-cepat Tiantilosu mencegahnya. Tianti Sute, mau apa kau datang ke sini Bok Hwasyo menegur Sutenya dengan pandang mata penuh selidik dan curiga. Bok Suheng, Siaw Teh diutus oleh ketua kita untuk mencari Suheng, dan mengajar Suheng kembali ke Siaw Linsi, jawab Tiantilosu dengan suara tenang. Sepasang mata Bok Hwasyo yang biasanya setengah merang itu kini terbuka sebentar, memandang dengan sinar kemarahan, tapi lalu terpejam lagi, hanya mengintai dari balik bulu mata. Sute, pulanglah dan jangan membuat kacau pikiranku. Aku tidak punya urusan apa-apa lagi dengan kau atau dengan Siaw Linsi. Tapi, Suheng, Siaw Teh hanya utusan dan ketua kita memanggilmu pulang. Cukup. Tian Seng Suheng boleh jadi ketua Siaw Linsi, akan tetapi aku bukan orang Siaw Limpai lagi. Hukuman yang dijatuhkan padaku telah cukup ku jalani sampai penuh. Mau apa lagi? Pergilah. Kau tahu sendiri, Bok Suheng, apa artinya menjadi utusan ketua. Biar dengan taruhan nyawa, tugas tetap harus dilaksanakan. Dan kau pun cukup maklum, lebih maklum daripada Siaw Teh yang lebih muda daripadamu. Apa artinya tidak mentaati perintah ketua kita, berarti penghinaan. Marilah, Suheng, kau ikut denganku kembali menghadap ketua kita dan percayalah, apabila kau minta diri dengan baik-baik, Suheng kita yang menjadi ketua itu tentu akan meluluskanmu. Tian Ti. Kau tonjol-tonjolkan nama Tian Seng Suheng untuk menakut-nakuti aku. Huh, jangankan baru kau atau dia sendiri, biar Tian Kilo Suheng sendiri bangkit dari lubang kuburnya, aku tidak akan takut dan tidak sudi kembali ke Siaw Lim si. Nah, kau mau apa lagi? Inilah penghianatan paling hebat. Suheng, kalau ada seorang anak murid Siaw Lim Pai yang murtad dan berhianat, setiap orang anak murid yang setia harus menentangnya. Suheng, sekali lagi, kau mau taat dan ikut dengan aku pulang atau tidak? Bok Hwesu hanya tertawa mengejek. Dia maklum bahwa sutenya ini juga mempunyai ketandayan hebat, terkenal dengan ilmu tongkat dari Siaw Lim Pai tingkat tinggi, terkenal pula sebagai seorang ahli wakang yang tenaganya hampir sama dengan tingkat yang dimiliki Mendiang Tian Kilosu sendiri. Akan tetapi dia tidak takut dan merasa yakin bahwa dia akan dapat mengalahkan sutenya ini. Bok Tai Suhau, mengapa masih terlalu banyak sabar menghadapi adik seperguruan yang cerwe tiba-tiba Bok Hwesu berseru dari samping kanan Bok Hwesu? Kalau mau bicara tentang ketaatan, maka seorang adik seperguruan lah yang harusnya taat kepada Suhengnya. Hahaha, benar-benar lucu ini. Bok Hwesian Jin dari Mongol bukannya anak kecil, bagaimana dapat bersikap begini tidak tahu malu mencampuri urusan dalam dua orang murid Siaw Lim Pai Sang di Tosu sudah melangkah maju menghadapi Bok Hwesian Jin dan memandang tajam. Bok Hwesian Jin si kakek pendek gendut tertawa mengejek. Kenyataan bahwa Tosu itu bisa mengenal namanya sedangkan dia sendiri tidak mengenal Tosu itu membuktikan bahwa dia cukup dikenal oleh para tokoh Keng Ong. Eh, haha, kau ini Tosu bau dari mana berani lancang mulut. Aku bicara dengan Bok Tai Suhau, ada sangkut baut apa denganmu. Pinto adalah sang bi Tosu dari Kun Lun Pai. Memang Pinto tidak ada urusan denganmu, akan tetapi kau juga tidak ada urusan sama sekali untuk mencampuri persoalan saudara seperguruan Siaw Lim Pai. Eh, keparat. Apa yang kau lakukan, bagaimana kau bisa ikut campur? Tosu Kun Lun Pai selamanya sombong, apa kau kira aku takut mendengar nama Kun Lun? Hehehe, Tosu cilik, berani kau menentangku? Menentang kelaliman adalah tugas setiap orang yang menjunjung kebenaran. Kalau kau mencari perkara, Pinto tidak akan mundur setapak pun jawab tokoh Kun Lun Pai dengan suara gagah. Si kakek pendek gendut dari Mongol mengeluarkan suara ketawa yang serak. Bagus, kau sudah bosan hidup. Setelah berkata demikian, dia melompat maju ke depan sang ditosu, lalu memasang kuda-kuda dengan tubuh jongkok sehingga tubuh yang sudah pendek itu tampak menjadi semakin pendek lagi. Dari mulutnya terdengar suara berkokok, sedangkan kedua kakinya berloncahan dengan gerakan berbareng seperti kata meloncat. Hem, pendeta liar dari Mongol, apakah kau mau membadut di sini belum habis sang ditosu bicara? Tiba-tiba kakek gendut pendek itu menggerakkan kedua tangan ke depan. Tubuh sang ditosu terjengkang ke belakang, lantas roboh telentang dan bergulingan. Ternyata dia sudah terkena pukulan ilmu kata sakti yang dasyat. Akan tetapi, sebagai seorang tokoh Kunlun Pai yang liai, begitu tadi merasa datangnya pukulan jarak jauh yang luar biasa, dia telah mengerahkan singkangnya, sehingga biarpun dia telah terpukul dan roboh terjengkang, dia tidak tewas. Orang lain yang terkena hawa pukulan sehebat itu tentu akan tewas di saat itu juga, Akan tetapi tokoh Kunlun Pai ini hanya terluka dan masih kuat melompat bangun dengan muka pucat dan mati merah. Iblis jahat serunya. Tubuhnya sudah melayang maju, dan sinar pedangnya berkelebat cepat menyambar. Akan tetapi sekali lagi terdengar suara berkokok dan sambil mengelap dari sambaran pedang, kakek gendut pendek itu sudah mengirim dua kali pukulannya. Pukulan pertama membuat pedang song di tosu terpental, pukulan kedua membuat tubuhnya terlempar sampai lima meter lebih dan tosu Kunlun Pai itu roboh tak bangun lagi karena nyawanya sudah melayang meninggalkan tubuhnya. Muka leng ekcu tokoh Kongtong Pai menjadi pucat saking marahnya menyaksikan pembunuhan atas diri teman baiknya ini. Diam-diam dia juga merasa kagum dan ngeri menyaksikan kehebatan ilmu pukulan Boisian Jin yang demikian hebatnya sehingga seorang tokoh Kunlun Pai yang sudah hamat tinggi tingkatnya bisa terpukul binasa hanya oleh tiga pukulan jarak jauh. Keji, keji sekali katanya sambil melangkah maju. Mati hidup manusia bukanlah hal aneh, seperti angin lalu. Akan tetapi mengandalkan kepandayan untuk merenggut ngewa orang lain hanya untuk urusan tak berarti, benar-benar keji sekali. Apalagi kalau yang melakukan itu seorang yang sudah menamakan dirinya tua dan pertapa pula. Boisian Jin, untuk kekejianmu itulah Pinto terpaksa bertindak sambil berkata demikian, Leng Ekcu sudah mencabut pedangnya dan bersiap menghadapi lawannya yang tangguh. Akan tetapi mendadak dia cepat miringkan tubuh dan menggeser kaki kiri ke belakang sambil mengibaskan pedangnya karena tahu-tahu dari sebelah kanan menyambar hawa pukulan. Kiranya pendeta tinggi bersorban itulah yang sudah menggerakkan lengannya yang panjang untuk mencengkeram pundaknya tanpa berkata sesuatu. Heh, siapa kau? Pendeta asing, jangan mencampuri urusan orang lain bentak tokoh Kong Tong Pai itu sambil melintangkan pedang di depan dada. Penyerangnya adalah Maharsi. Pendeta India yang jangkung ini lalu mengeluarkan suara tertawa seperti suara burung hantu, lalu berkata dengan kata-kata yang kaku dan suara asing. Sudah berani mencabut pedang tentu berani menghadapi siapa juga, termasuk aku, Maharsi orang bodoh dari barat. Setelah berkata demikian, dari kerongkongannya terdengar suara melengking tinggi yang memekakkan telinga. Dua lengannya mendorong-dorong setelah tubuhnya miring-miring dalam kedudukan kuda-kuda yang ganjil. Akan tetapi dari dua lengannya itu menyambar hawap pukulan yang amat dasyat. Inilah ilmu pukulan Pai Sanjiu. Leng Eng Chu adalah tokoh tingkat dua dari Kong Tong Pai. Ilmu pedangnya merupakan ilmu pedang kebanggaan partainya, cepat dan bergulung-gulung panjang, lagi pula dia memiliki ginkang yang membuat dia dapat bergerak cepat sekali. Tingkat kepandainya lebih tinggi daripada tingkat Sang Bitosu. Melihat gerakan aneh dari pendeta asing ini, Leng Eng Chu tak berani memandang rendah dan tidak mau menyambut langsung. Dia mengandalkan ginkangnya, dengan lincah dia mengelap dan tubuhnya meliuk ke samping, terus balas mengirim tusukan diiringi tenaga iwakang yang membuat pedang itu berdesing menuju ke arah sasarannya, yaitu perut si pendeta India. Maharshi kembali mengeluarkan lengking tinggi dan tubuhnya tanpa berubah sedikit pun juga, agaknya tidak mengelap dan bersedia menerima tusukan pedang. Namun tidaklah demikian kiranya karena sebelum pedang itu mencium kulit perutnya lewat baju, tiba-tiba perutnya melesak ke dalam, lalu tangannya yang berlengan panjang itu telah menyambar ke depan mengarah leher dan kepala lawan. Hebat memang pendeta ini, sebab begitu dia menjulurkan lengannya dan mengempiskan perutnya, selain pedang lawan tidak dapat mengenai perutnya, juga lengannya itu lebih panjang jangkauannya. Kalau Leng Ekcu melanjutkan tusukannya, tentu lehernya akan patah di cengkeram dan kepalanya akan bolong-bolong. Tentu saja Leng Ekcu tidak sedih diperlakukan demikian. Andai kata tadi Sang Bitosu tidak berlaku sembrono dan tidak memandang rendah lawannya seperti halnya Leng Ekcu sekarang, belum tentu dia dapat dirobohkan demikian mudahnya oleh Boi Sianjin yang memiliki ilmu kata sakti. Leng Ekcu amat hati-hati, dapat menduga bahwa lawannya, pendeta asing ini, memiliki kepandayan yang luar biasa dan aneh. Karena itu dia cepat-cepat menarik pedangnya yang dikelebatkan merupakan lingkaran membabat kedua lengan lawan. Gerakan ini dia lakukan dengan pengerahan tenaga Iwakang. Bagus Maharsi berseru gembira. Memang demikianlah wataknya. Makin tinggi tingkat kepandayan lawan, semakin gembira pula hatinya untuk melayaninya. Ilmu silatnya yang aneh, sebagian besar mengandalkan tenaga singkang bukjijat yang bercampur dengan ilmu sihir, namun harus diakui bahwa tubuhnya yang jangkung itu dapat bergerak lemas dan lincah, walaupun kedua kakinya jarang sekali dipindahkan dengan kere diangkat, hanya selalu digeser-geserkan dengan menggerakan kedua tumit. Sepasang lengannya yang panjang itu bagaikan sepasang ular hidup, tapi setiap gerakan mengandung tenaga dasyat dari ilmu pukulan sakti Paisanjiyu. Makin lama makin cepat kedua lengannya bergerak. Kini kedua tangan dikembangkan jari-jarinya, sepuluh buah jari itu bergerak-gerak bagai ular-ular kecil dan terbentanglah jari jemari yang menggeliat-geliat mengaburkan pandangan mata. Sepuluh batang jari itu bergerak-gerak amat cepat menjadi ratusan dan dari jari-jari itu menyambar hawap pukulan Paisanjiyu. Inilah ilmu yang hebat. Leng Ek Chu, tokoh tingkat dua dari Kong Tong Pai yang memiliki kiam hoa pilihan, berusaha mengurung dirinya dengan selimut sinar pedangnya, namun dia hanya dapat bertahan sampai 25 jurus saja. Pandang matanya kabur, sinar pedangnya makin membuyar dihantam hawap pukulan yang merayap masuk antara sinar pedangnya bagaikan titik-titik air hujan. Pertahanannya semakin lemah, kepalanya pusing dan tubuhnya bermandip peluh. Maharsi makin kuat saja. Kini hawap pukulan yang dapat menyelinap di antara sambaran sinar pedang makin membesar tenaganya, mengenai tubuh Leng Ek Chu bagaikan ribuan jarum beracun menusuk-nusuk. Pakaian tosu Kong Tong Pai itu sudah bolong-bolong, kulit tubuhnya yang terkena hawap pukulan mengakibatkan titik-titik hitam dan makin lama pukulan-pukulan yang sebetulnya hanyalah merupakan sentilan-sentilan jari tangan yang sepuluh buah banyaknya itu makin gencar datangnya. Leng Ek Chu seorang gagah sejati, sedikit pun tidak mengeluh biarpun rasa nyeri pada tubuhnya hampir tidak tertahankan lagi. Akhirnya dia melakukan serangan balasan yang nekat, pedangnya membacok dengan disertai tenaga sepenuhnya, tubuhnya seolah-olah diatuburkan dengan tubuh lawan supaya bacokannya tidak dapat dihindarkan Maharsi. Maharsi melengking tinggi. Dua tangannya bergerak dan dari atas dia mendahului lawan dengan pukulan Pai Sanjiu sekerasnya. Huk! Demikianlah suara yang keluar dari mulut Leng Ek Chu. Tubuhnya sejenak berdiri tegak, seakan-akan tubuh itu kemasukan aliran listrik dari sambaran halilintar, kemudian tubuh yang tegak itu menggigil, makin lama semakin keras dan robohlah Leng Ek Chu dengan pedang di tangan. Tubuhnya tetap kaku, tapi sudah tak bernafas lagi. Dapat dibayangkan betapa marah dan sedihnya hati Tiantilosu melihat kejadian ini. Dua orang Tosu itu, Tokoh Kunlun Pai dan Tokoh Kongtong Pai, keduanya merupakan orang-orang gagah yang melakukan perjalanan bersamanya. Sekarang mereka berdua tewas dalam keadaan yang sangat menyedihkan, semua gara-gara urusan di adengan suhengnya, Bong Hwesul yang murtad. Kalau tidak ada urusan Bok Hwesul, kiranya tidak akan terjadi peristiwa ini dan kedua orang temannya itu tidak akan mengorbankan nyawa. Bong Suheng, benar-benar kau telah tersesat jauh sekali, serunya dengan suara keras penuh kemarahan. Kau membiarkan kawan-kawanmu membunuh dua orang Tosu tidak berdosa dari Kunlun dan Kongtong. Bok Suheng, kau insyaflah, jauhkan dirimu dari pergaulan sesat dan mari pulang bersama Xiao Te, menghadap TWA Suheng Tian Sengolosu dan menebus dosa menghadap perjalanan ke alam asal. Akan tetapi Bok Hwesul yang telah menyimpan rasa sakit hati dan juga rasa penasaran terhadap Xiao Lim Pai, mana mau mendengar nasihat inilah membuka kedua matanya dan menegur. Tian Tilosu, kau dan aku bukan saudara bukan teman bukan segolongan lagi, kenapa banyak cerwet? Mengingat akan perkenalan kita yang sudah puluhan tahun, mau aku mengampunimu. Lekaslah kau pergi dari sini dan jangan mengganggu ku lagi. Bok Hwesul, kau benar-benar tidak mau insyaf. Terpaksa Pincheng mentaati perintah TWA Suheng, menjalankan peraturan Xiao Lim Pai yang kami junjung tinggi. Berlututlah. Tian Tilosu mengangkat tangan kanan tinggi di atas kepala sedangkan tangan kirinya dengan jari-jari terbuka ditaruh miring berdiri di depan dada. Inilah pasangan kuda-kuda yang sudah biasa dilakukan oleh seorang tokoh Xiao Lim Pai untuk memberi hukuman kepada murid murtad. Menurut peraturan, murid-murid yang sudah tak diakui lagi oleh Xiao Lim Pai menerima hukuman yang paling berat, yaitu dimusnahkan kepandainya sehingga ia akan menjadi seorang pendeta cacat di dalam tubuh yang tak dapat disembuhkan lagi, membuatnya menjadi seorang yang lemah dan tidak memiliki sinkang lagi. Huhuhuh, siapa sudi mendengar rocehanmu bentak Bok Hwasio marah. Bok Tai Suhau, kenapa begini sabar? Biarlah aku mewakilimu memberi hajaran kepada si sombong ini Boi Sian Jin si pendek gendut membentak marah, lalu melompat maju menghadapi Tian Tilosu, tubuhnya berjongkok dan kedua lengannya didorongkan ke depan sambil mengeluarkan bunyi berkokok dari kerongkongannya. Omi Tohut, pendeta sesat Tian Tilosu mengeluarkan teguran. Dia pun mendorongkan kedua lengannya ke depan. Karena si pendek itu mendorong dari bawah ke atas, untuk mengimbangi tenaganya dari arah yang berlawanan, maka Hwasio Siaulim ini mendorong dari atas ke bawah. Dua pasang telapak tangan itu tampaknya perlahan saja bertemu, akan tetapi akibatnya hebat. Tubuh Tian Tilosu mencelat ke atas sampai dua kakinya meninggalkan tanah setinggi setengah meter, adapun tubuh Boi Sian Jin melesak ke dalam tanah sampai hinggang dalamnya. Ini saja telah membuktikan bahwa ilmu kata sakti yang mengandung tenaga sinkang luar biasa itu ternyata masih belum sanggup melawan kekuatan si Hwasio tokoh Siaulim Pai. Bui Sian Jin, biar Pin Cheng bereskan sendiri bocah ini kata Bok Hwasio. Bok Hwasio lalu menggerakkan kedua kakinya melangkah maju menghampiri sutenya. Mereka berdiri berhadapan dan saling pandang seperti dua ekor jago tua yang sedang mengukur kekuatan dan keberanian hati sebelum mulai bertanding. Adapun Maharshi lalu menghampiri Boi Sian Jin. Sekali kakek jangkung ini menyendal tangan temannya, tokoh Mongol itu sudah tercabut keluar dari tanah. Wajahnya menjadi merah karena dalam segerakan tadi saja sudah bisa dibuktikan bahwa ilmu kepandayan tokoh Siaulim Pai itu masih terlampau kuat baginya. Diam-diam dia harus mengakui kehebatan Siaulim Pai yang bukan kosong. Dua orang Hwasio ini sudah cukup menyatakan bahwa tokoh-tokoh Siaulim Pai memang hebat. Sementara itu, Bok Hwasio dan Tiantilosu sudah mulai bertanding. Karena maklum betapa lihainya Hwasio murtad itu, Tiantilosu menyerang dengan senjata tongkatnya. Begitu bergemerak, dia telah mempergunakan ilmu tongkatnya yang amat kuat. Tongkat itu mengeluarkan bunyi mengaung-aung dan ujungnya bergetar lalu pecah menjadi banyak sekali, langsung menyerang bagian-bagian tubuh yang berbahaya. Boi Sianjin dan Maharsi memandang kagum penuh perhatian. Mereka sudah sering menyaksikan ilmu tongkat dari Siaulim Pai yang tersohor dimainkan orang, akan tetapi baru kali ini melihat permainan tongkat yang demikian dasyatnya. Bok Hwasio sendiri pun maklum akan kelihain sutenya ini. Tentu saja sebagai tokoh Siaulim Pai, dia mengenal baik ilmu tongkat dari Siaulim, maka dengan tenang tapi tangkas dia melayani tongkat itu dengan kedua ujung lengan bajunya. Tian Tilosu baru merasa terkejut ketika gerakan tongkatnya menyeleweng setiap kali bertemu dengan dua ujung lengan baju Bok Hwasio. Hal ini menandakan bahwa bekas suhengnya itu luar biasa kuatnya dan diakalah banyak dalam hal tenaga sakti. Selain ini, dia melihat gerakan suhengnya amat aneh. Meskipun dasar-dasarnya masih memakai dasar ilmu silat Siaulim Pai yang kokoh kuat, akan tetapi perkembangannya berubah banyak seakan-akan jurus-jurus Siaulim Pai yang tidak asli lagi. Memang demikianlah halnya. Selama 20 tahun menjalankan hukumannya sambil bertapa di dalam kamar, Bok Hwasio sudah menciptakan ilmu pukulan dengan kedua lengan bajunya, yang sedianya dia ciptakan untuk menghadapi musuh-musuhnya yang lihai. Ilmu pukulan ini dasarnya memang ilmu silat Siaulim Pai yang dia pelajari sejak kecil, akan tetapi perkembangannya dia ciptakan sendiri, khusus untuk melayani ilmu silat yang mengandung penggabungan Hawa Im dan Yang, karena kedua orang musuh besarnya, Pendekar Buta dan Raja Pedang, adalah ahli-ahli dalam hal ilmu silat kerabungan tenaga itu. Kini, menghadapi bekas setenya dia malah mendapat kesempatan untuk sekali lagi, setelah tadi mencobanya atas diri Boi Sian Jin dan Maharsi, menggunakan sekaligus mencoba ilmu ciptaannya itu. Kepandaian Bok Hwasio memang amat hebat. Hawa Sinkang dalam tubuhnya menjadi berlipat kuatnya setelah dia bertapa selama 20 tahun, berlatih setiap hari dengan tekun. Memang dasar latihan semedi dan peraturan bernafas dari Siaulim Pai sangat kuatnya, berasal dari sumber yang bersih dan diperuntukkan bagi para pendeta Buddha untuk menguatkan batin dan mencapai kesempurnaan. Agaknya dalam hal ini, Bok Hwasio sudah mencapai tingkat yang amat tinggi, sungguhpun setelah sampai pada batas yang tinggi, akhirnya ilmunya menjadi menyeleweng dari garis kesempurnaan karena dikotori oleh rasa dendam dan sakit hati sehingga tak dapat menembus rintangan yang dibentuk oleh nafsunya sendiri.